Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom, damai di hati, di pagi hari ini sama-sama kita ada dan kita akan beranungkan bagian pembacaan yang tadi dibacakan bersama-sama dan bagian pembacaan ini seragam ya, bersama-sama dengan seluruh tempat yang ada di Tanah Makua, kita ada dalam bagian pembacaan yang satu dan diberikan juga tema yang sama, yaitu akar segala kejahatan nah, serentak saya mau, sejenak saya mau sampaikan kepada bapak itu bahwa Timotius yang tadi kita baca, bagian pembacaan ini kitab ini adalah kitab pribadi biasanya Paulus juga menulis kepada jemaat dalam suku punggung, bisa aja jemaat di Filipi dan sebagainya tetapi ada juga surat pribadi yang ditulis kepada seorang pribadi, yaitu kepada Timotius kalau kita paham bersama bahwa dalam surat yang pertama kepada Timotius, itu Timotius diberikan tulis yang bagi kita semua kalau pikir-pikir tugas yang agak berat, pergi ke jemaat, sampaikan pengajaran-pengajaran ini kepada mereka salah satunya adalah, kalau kita baca fasal keempat, dikatakan tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesaat nah, saya bilang tugas ini tidak mudah, tidak gampang, pertama, karena Timotius waktu itu adalah orang yang masih sangat muda muda kalau ini si malah kabah ya, susah-susah gampang kalau kita ditugaskan ke satu teman karena ada persoalan, kalau kita masih terlalu muda, sampai disini orang akan kata, ayo masih muda kok tau apa karena masih terlalu muda karena masih terlalu muda tapi kalau juga sudah terlalu tua orang akan kata kok dengan pandangan yang lama sudah terlalu tua di semua tempat itu ada apalagi kita kenal yang sebelum ini baru ada anak-anak yang masih muda datang, bicara, terus banggului mungkin pas terlalu kok tau apa? kok masih selamat pula, kok belum tau apa-apa saya sudah berjalanan, sudah perlu jawab dan sebagainya nah tugas ini begitu sulit bagi Timotius tapi apakah Timotius bentar, takut? tak ada Timotius pergi dan sampaikan Timotius pergi dan menjalankan tugas itu maka dalam bagian pembacaan kita yang oleh lembagaan kita pendevisi memberikan judul mengenai penyakit persilat kata dan mengenai cinta buah sekarang saya tanya secara terbuka kalau kita buka putri orang semua siapa yang teramauan? ada yang mampu teramauan? betul kan semua orang mauica dan belia dari muka 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 mu? tapi jawaban itu sangat realistik siapa yang teramauan? semua orang pasti yang diceritakan ini Adalah mari kita belajar Untuk mendapat upah Yang penting dengan Cara yang baik Dengan apa cara yang baik Timotius diberikan tugas untuk pergi Menyampaikan kepada umat waktu itu Bahwa ada juga Yang berjalan Menyampaikan hal-hal yang tidak benar Ada untuk mendapatkan Makanya bagian pembacaan kita Dibuka dengan ayat kedua B dikatakan Ini Paulus bilang kepada Timotius Pergilah, ajarkanlah dan nasihatkanlah Semuanya ini Jika seorang mengajarkan ajaran lain Dan tidak menurut perkataan sehat Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus Dan tidak menurut ajaran yang sesuai Dengan ibadah kita Ia adalah orang yang Berlalat tahu Padahal tidak tahu Penyakitnya ialah Mencari-cari soal Dan bersilat kata Yang menyebabkan Rugi, cedera, fitnah Dan curi Jadi ada juga orang yang Orang bilang Itu karunia Tapi kalau perusahaan karunia Harus diperlukan untuk kalian lain Ada orang pintar bicara Pintar dengan selati Ya Bapak Ibu Kita juga diberikan karunia Untuk mendengar bahwa ini sehat Bini baik Atau tidak Misalnya ada orang datang Diket orang Berdoa bilang Ini semua Natal Tuhan Kan semua kelamat Si Bapak Ibu yang Barang-barang Jual sudah Lagi seperti tinggal ikutan Kira-kira Bapak Ibu percaya? Tidak Kenapa tidak? Terima kasih Berdoa bilang Berdoa bilang Kata nanti besok itu Tak usul Datang Begitu-begitu Jadi kan tidak masuk Di logika dan sebaiknya jarak Tetapi terkadang Pengajar sesat yang dimaksud Ini bukan sekedar seperti itu Bagian kebenaran Berdoa bilang Begitu menarik Dikatakan bahwa Merahnya yang menyebabkan Belumki Cedera Fitnah Curiga Itu pun Yang akan mempunyai Perangkatan Persebut Tuhan Itu pun dimaksud Jadi kalau ada yang punya Menang talent Kaka Yang kaka Di sini terus Terang Kaka Kalau semulai Yang begitu Ayu Bahaya Itu ibu-ibu kabar-bapak yang biasa begini Ya Ibu-ibu kabar-bapak dong Ibu-ibu Disini ada ibu-ibu Pakai bapak Ya ada Cari dulu ya Yang bisa membawa Pakai sulung bikin orang bakalai Orang baku marah Itu pun sebenarnya yang bisa diilang Kalau ibu-ibu kabar sesahat Dalam kebiasa Karena orang bikin bakalai Orang bakal dalam kebiasa sendiri Bisa mengurang-urang Hanya untuk cari kompulasi Dan sebagainya Tapi lebih Daripada itu sebenarnya Yang dimaksud adalah Mereka yang datang membawa kabar Diluar yang Tuhan berbeda Dan orientasi mereka Pakai lalu ada orientasi mereka Kembali sebenarnya Membunyai apa-apa Tuhan berkati U-U-A Timotius diberikan tulis tanggung jawab Untuk pergi dan ketakatan Semuanya Lalu Timotius juga bilang kepada Umat waktu itu bahwa Bagian akhir Pembacaan kita dikatakan Karena akhir segala ketakatan Ialah Cinta Buang Buang Nah ini benar Kita cari uang Kita bekerja untuk uang Itu wajar Tapi kalau Cinta uang Itu Yang sudah Salah Sebab Firman Tuhan juga berdata Di mana Harta Tuhan berada Biasanya di situ Hatimu berada Nah Itu yang baik Cari uang boleh Dengan cara yang baik Yang penting Jangan Cinta uang Sampaiin dulu Pas ke dalam hal itu Ada pelan Yang orang cinta uang Sampai suara juga Nung-sampai suara ingat Orang tua juga Nung-sampai suara ingat Ada yang begini betul? Sampai-sampai Mona Mami sudah juga datang Mati Dipak Berikir Tanah ada Menanggai Karena lebih Cinta itu Daripada Jangan Ibu Ibu saudara-saudara Yang diberkati Tuhan Ibadah Kalau disertai Rasa cukup Ibu sangat memberi Kehutungan Ibadah 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 yang kita lakukan Ini adalah Ibadah di turkis Ibadah yang kita lakukan Ini adalah Ibadah di turkis Hidup Ibadah di turkis Ini belum cukup Keluar dari ibadah Ibadah di turkis Kita akan menghadapi Ibadah yang sesungguhnya Prasen Dan hidup ini Dan hidup ini adalah Ibadah Ibadah Kita terjadi juga Ibadah Kenapa kita bilang Ibadah? Karena kita Salah untuk menurut hidup Dan keluarga Ibadah Kita berbicara Kalau menyampaikan Hal-hal yang baik Itu Ibadah Tapi sesungguhnya Ibadah Ibadah Kalau hanya berpakau kan Ibadah di turkis saja Lalu keluar Pikir lain Biasanya orang bilang apa? Lakinan lain Ibadah yang benar adalah Kalau kau bilang di turkis Sudah harus dilakukan Begitu Begitu toh? Saya pernah kata Ini terus Sudah bukan Tunggu gitu Tinggal Bermuda Sudah Baik Saya tidak Tunggu Tinggal Saya Tunggu 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 Biar buang banyak, sedikit-sedikit, dia cuci darah, toh? Cukang beli orang-orang yang sakit dong, buang banyak, tapi dia mau makan, tapi dia mau makan bersih, jadi enak. Kita bisa makan naging, tapi orang yang sakit-sakit, dia buang banyak, tapi mau makan. Kayaknya bagus-bagus. Toh? Iya, toh? Kenapa? Gak mati. Karena apanya? Karena itu percuma beli orang-orang yang sakit. Makanya minta daripada Tuhan kesehatan itu sangat penting. Amin, toh? Iya. Sebab kita sampai baterai kuat. Sebab kalau kita bisa jahit uang, kita bisa berjalan ke sana, dan menikmati hati-hati. Makanya minta kembali Tuhan sehat. Dia minta kaya. Sekarang ini Tobi yang sudah ada, eh? Masih ada. Sampai dulu kalau ada yang mau tidur, minta Tuhan kesabit di kami. Di sini ada yang begitu. Ada lagi saat dia keras kini terus menderita. Tengah mati sekali. Betul. Sore depi tidak Bapak kekubur. Sore depi tidak Bapak kekubur terus. Kekasih-kakasih kubur. Bapak hidup ini menderita sekali. Tengah mati. Sore depi tidak Bapak kekubur. Dia bilang itu sungguh-sungguh. Dan Bapak kekubur. Malam dia pulang. Dia tidur malam. Betul. Dia Bapak datang dalam demi mimpin. Dia Bapak datang dalam demi mimpin terus. ya harap Bapak kasih nomor tau tapi Bapak datang dalam ini bilang Bapak bicara Bapak bicara, ya Om, hidup susu-susah kalau gitu Ibu Bapak susu artinya apa Bapak Ibu kalau hari memenuh, memenuh, memenuh saya mau hidup susu-susah di Bapak yang penting kita sehat, kita bisa bekerja kita akan mengecewakan tentunya dengan cara yang baik sampai sampai ketika kita pun dipercayakan untuk melayani kita melayani dengan orientasi biarlah nama Tuhan yang dimulia buka dari sini, Orang Gilpatan jolok pergi di luar kedua aku boleh keterusaha karena dia yang mengunjungi istri kini biasa beriktok saya musang nggak ada, pernah pendeta ya duduk-duduk begini ada nenek satu, nenek tua sekali dia jarang, betul dia bilang di pendeta-pendeta di tahun tanggal kelas ke rumahnya daripada tapi kita lihat nenek ini yang jangka, lalu sebuah, terus eh, mana-mana, tidak bisa tanggal itu saja, jangka jangan lihat nenek, biasa-biasa kaget begini, cerita-cerita dan menjelis tanya, nenek tanggal ke rumah belas itu dimana dimana apa? dan nenek, asa bikin pengucapan cukup karena sebuah anak yang pilot itu, dia pulang pas dengar pilihan, dia bilang eh, nenek tanggal berapa? pas belas, oh, saya kira tanggal empat saya tanggal empat pas belas bisa ini berarti mau pergi melayani dengan pendentasian? sama betul, dong? mari kita pergi melayani dengan organisasi yang benar adalah keluarga itu memucap syukur karena Tuhan itu hebat berhasil dengan kasih rezeki, dengan kasih berkat ini dan pada itu dengan kasih kesayangan ya, bisa tapi sudah sudah yang diberkati Tuhan ini kita masuk kepada tema kita akan segala berjalan semua orang yang diberkati Akar segala kejahatan adalah uang Sebenarnya uang simbol daripada agar kekayaan Sebab agar segala kejahatan itu uang, uang jahat Tidak dong Sebenarnya uang tidak tahu apa-apa Tapi orang yang menggunakan uang ini yang keliling dan serat Kita ngomongin soal, mereka memang berjampir sama uang ini Kita yang menggunakan uang ini Kita yang menggunakan uang ini Dibanyakan satu, tidak perlu semua orang itu Kita akan melihat yang kecil Yang tidak sebetulnya kita dipalami berdata apa-apa? Dua Kau? Mau bikin apa saja sepatu Bukannya uang itu juga terkadang jadi obat Uang itu jadi obat Coba, apa-apa kamu pikir-pikir Kalau nama-mana, langsung marah-marah, telah dirumah mau bikin tinggi, kita coba kasih uang Jangan susahimu Itu Itu bukan dia Selama uang itu Selama uang itu Baik-baik Kata-kata Semangat ini pun Saya ingin mengatakan sebentar akan dilaksanakan untuk berkata-kata Dua Mungkin Sebenarnya Minta kepada Tuhan supaya Yang berkati ini diberikan ke selatan Tuhan Sebab kalau itu Tuhan kasih itu Semakin berjari Ketemu Berubah harus Secara melinta Dan cara berdoa Terkadang Ketika berdoa Tuhan kasih dia Berjari Tapi coba Terubah Tuhan kasih saya sehat Kasih saya buat Saya akan bekerja Tuhan 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 Saya semalam Sudah sampaikan ya Dan ini Saya merasa penting Sampaikan ini kepada sekalian Kita Kita ada dalam tatanan budaya Yang biasa Yang biasa Bapak Belum nikah Di gereja Terapa yang penting Tuhan 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 Yang penting Tuhan 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 Yang pasti kalau belum Di gereja selama ini Bapak Ibu bangun tangga-tangga Di rumah Bukan bangun rumah tangga Beda teman bangun tangga Di rumah Tapi kalau teman bawah di hadapan Tuhan Bukan mencari Disitulah kita mau makan Di dalam Bukan 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 Jangan takut Sebab Tuhan Sesungguhnya Kasih kita Kasih apa Bukan 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 Sedangkan saya sebutnya Saudara Diakobus Parajal dan Saudari Perkasih Yuliana Korota. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa tidak terlalu lama. Untuk membawa petangga diberkati petangga rumah. Lalu saya merasa penting juga untuk sampaikan bahwa kalau hari ini diberkati dalam nikah, Pergi hari ini pun akan sah bahwa bapak-bapak musim yang berbeda PKB dan dikuang petang, Perkataan betul masih muda begini, tapi terbiasa dalam air tanesan masih muda dan bisa bertahan di belakang. So, ketika sudah menikah harus berani berkata kepada saya, Saya akan mengatakan bahwa bapak. Seperti saya bertambah di bapak. Biasanya yang paling cukup sudah dihidupi. Meskipun belum dihidupi kalau sudah dihidupi bersama dan langsung masuk ke. Betul itu lebih hati ini kan masih begini. Betul itu? Betul. 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 Biaya imam dan iswaamu. Beberkata disampaikan. Tanti saya lihat maksudnya dengan yang dan saya harus menikah. Memang hari ini? Ketika kita dalam didaian ditempat di tempat ini, Kita terus ambil cam di acordong. Bicara n pedestal ber generasi 26, Sejak berkata menang ecannya dengan 2006. Tapi jalan perasaan masalah di LPG, dan kemudian berada di sana. Ini persoalan, kasirah. Tapi paling kurang orang-orang yang berasal di sini, yang berkurus. Jadi orang-orang yang berkurus, 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 yang berkurus. Sebetulnya kita mengkutukkan anak, saya ke nenek yang diambil atau? Ya. Yang lain, bukan kepala pisarnya. Kalau dia tidak salah, dia lari berlindung kita dan nenek secara tidak langsung. Sebagai orang tua, kita melindungi hal yang salah. Amin tahu? Amin. Kalau saya katakan tugas semua tangan ketika, berkati yang ketika berarti jalan sama-sama. Berkerja sama-sama. Dalam rumah tangan itu ada satu tuan, satu nyonya, dan dua pembangun. Satu tuan itu siapa? Bapak itu sudah tuan. Nyonya itu siapa? Ibu itu sudah. Dan dua pembangun itu dua-dua, satu saling empat. Begitu. Sampai memang ada jagaan, terus-terus berpapak tinggal santai. Dutup ada dong? Jaga sama-sama. Sampai di rumah sana, di sekolah ada pantai, mama kok bikin sekolah? Silahkan kita tahu. Tapi ini sebenarnya. Jadi dua-dua harus berjalan, dua-dua harus berjalan. Tidak. Begitu ya. Nah, ada tradisi juga yang sekarang sudah salah diterjemahkan. Terkadang ketempuan air tinggal. Betul, ketempuan air tinggal. Tidak ada yang budaya. Tetapi terkadang mahal, tata-tata itu memperkenalkan. Kalau ada yang minta masu-mahsuara, kalau masu-mahsuara, kalau sudah. Tapi ada yang minta sampai. Ini itu bilang ada sekarang. Apalagi kalau besok 20 rumah tangga, sampai dengan rumah tangga itu tidak kecencol. Semua rumah tangga pasti pernah, cek. Tapi kalau ada masalah, mboyo. Selesaikan. Minta Tuhan kasih tunjuk. Selesaikan. Lalu kalau ada masalah dan mungkin agak sulit, lalu nantinya selesai-selesaikan. Biasanya istri lari pulang ke orang tua. Orang tua hal juga beja. Lalu dulu bilang kenapa. Ini begini. Pulang sudah. Atau baik-baik. Sebab nombor suami istri. Dan kalau misalnya anak dia lari pulang ke rumah, maka kata-kata ngelak-ngelak-ngelak. Kok kita? Kok tiga sih? Biasanya begitu kan? Sebab nombor suami tidak dibekaskan supaya kita menjadi orang tua yang bijak, karena untuk membina anak-anak kebebasan. Tidak perlu pulang datang ke rumah, Bapak Nirmama juga pernah jadjok. Tapi ketemu orang. Biasanya bersama. Selesaikan bersama. Keluangan aman saat itu. Begitulah. Ini kebijakan juga kepada para leluh. Yang ketiga, saya biasa di dalam rumah tangga itu, pas orang lain bisa bahagia, berikutnya tidak bisa. Bahagia. Kau ini pas bahagia ke tempat menderita. Ya? Ya? Bahagia. Makasih perempuan muda yang baru pacaran, terus pun sama ada sekotak. Stop! Baru pacaran, saya begitu apalagi kali. Supaya ke depan itu boleh bahagia. Ya? Ya? Ya kalau dia orang-orang bahagia, terus itu pun menderita. Seperti mana? Saya di pulau, Bapak Ibu. Jujur, saya di pulau. Terkadang waktu yang selama, agak lama sedikit buat saya. Orang bertemu dengan listrik, kan? Saya kalau ketemu, terus saya bahagia. Sampai ketemu di pulau dengan bahagia. Untuk mulai sulamai. Betul! Lalu ketika saya sampai itu, saya sering... Saya sering katakan bahwa bombal itu tidak penting. Kalau betul. Jadi kalau saya sampai di rumah, lalu semua itu lo bilang, Bapak, kopi, ya kopi, manis ketiga. Saya tidak penting kopi ke manis. Saya tidak penting kopi ke manis. Saya tidak penting kopi ke manis. Dan penting makan tetap manis. Itu penting. Dan waktu ketang, kita harus bina seperti itu, tau? Dia sedang berbina begitu, Nah itu, Padahal suka ini. Daripada itu, Bipuk, kompon orang, orang lain, Kuis, Bina itu dalam rumah tangga. Saya kata, kan, Kejumat saya di kampung, Bapak panggilan, Bapak panggilan, Bapak panggilan, Bapak panggilan, Bapak panggilan saya, Bapak panggilan saya, Bika itu dalam rumah tangga. Lalu tempatkan Tuhan, Sebagai sentral. Bapak panggilan, Bapak panggilan, Bapak panggilan, Bawak putih, Bu, Bapak petite. Wauauauauauauauauau, Bapak panggilan akhirnya, itu dibilang berbapak, kedua pesanan suami istri diundang berdiri dan saling dipegang tangan kanan. Itu punya waksud supaya ketika sudah menikah kemana saja harus bersama, kalau masih bisa bersama jalan sama-sama. Ada kelanya suami istri dulu, ada ibadah keluarga, saya biasa bilang bapak, tonjalan. Bapak bilang deh capek, bapak, besok kalau ibadah hati langsung bilang lagi bapak, bapak tonjalan. Bapak bapa biasanya bilang satu macam ala? Bapak pasti. Bapak pasti bilang, hei capek. Besok lagi bapak harus kalian bilang terus. terus bapak mau jalan kita tolong peraiki pas risa-saat kita dengar kapas selamat ya ketika kapas disini ya kalau bisa jalan sama-sama jalan sama-sama keluarga yang luar biasa sebab ibadah keluarga itu namanya kenuh keluarga yang mulai cari-cari kita bisa jalan sama-sama kita bisa jalan sama-sama kita bisa jalan sama-sama ada kalahnya kita mas muda waktu mas percaya kita tahan-tahan kok kita suka nge-tahan apalagi kalau semuruh terus ini jalan nge-tahan kita bisa nge-tahan nah sama-sama tidak berhenti oh bapak ini semua natal nah saya juga ingat kalau turun di sorong belanja dengan baik tua maksud itu penggantan sebab kalau dong liat diskon dimanam ada dong liat tapi itu biasa tapi penting itu penggantan di barat supaya kita berjalan sama-sama ada penggantan di barat ada penggantan di barat ada penggantan di barat sama-sama kalau dalam hidup rumah tangga perlu juga kita berterang kenal siapa kita saya yang kuat bagi ini dalam rumah tangga ini yang kuat laki-laki ke perempuan hidup ini yang kuat laki-laki ke perempuan ya laki-laki ke perempuan yang kuat perempuan saya juga istri biasa kalau anak-anak sakit yang kuat jaga dong dari malam sampai siang laki-laki ke perempuan laki-laki ke perempuan kalau mungkin bukan suara besar tapi memang orang kuat itu yang kuat mereka diberikan kalau ini tidak ada tukar ya kalau kita juga mencatatkan bahwa aku akan memirim kepada mu memberikan kepada mu seorang penuh penolong orang yang kuat yang membutuhkan pertolongan atau orang yang lemah tapi itu juga kita juga harus kalau kita pengajarkan kita harus lemah-lembur dan kita tidak terlaki hanya tapi ada waktu itu juga ketika itu susah ketika itu ketika itu ketika itu ketika itu ketika itu ketika itu kita sebagai laki-laki harus kita harus bersyukur bahwa Tuhan kasih seorang penolong pendang jaga dia begitu ya jangan sia-siakan dia terima kasih karena dia seperti yang buat kerempuan membuat buat membuat buat panggara atau panggara buat panggara ini kerempuan ke sisi rumah juga Biasanya perempuan itu diberikan hal yang lebih oleh Tuhan Ibarat kalau bertemu HP Perempuan itu memori Ibarat 3GB atau ibarat 2GB Laki-laki cuma 2GB Makanya laki-laki itu Maling cepat itu Ini terbetul ke dia Coba kita cek Biasa kalau kita mencuci Uang itu paling banyak ada yang tertinggal di laki-laki pusatnya dan perempuan Karena memang dia cemak dulu Lupa Bahkan kalau dia di kota rumah dia bisa lupa kata dia yang suka itu belum Jadi perempuan itu Kalau perempuan dari sekitar 500GB Dia peningatan paling kuat Pak Bapak Rai Bendy hari 15 tahun lalu dia uki pulang Karena dia masih iuat Teruk Masing-masing saling menang Pak Bapak itu untuk saling malam Pak Bapak itu untuk bidang bursa yang lebih kok kurang Pak B itu melam Sebab sesungguhnya Semua kita pasti punya keku Kekurangan Atau siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan Ada Paham ya Saya merasa penting untuk sampaikan ini Bapak-Ibu Saya tanya Ini uang Tadi kita bicara tentang uang Kalau Bapak-Ibu jalan Lalu dapat dia uang ini Di jalan raya Ambil ke kita Saya juga dong Kalau dapat di jalan raya Kalau itu jalan pas di sapi Di kotoran sapi Ada dapat dia Ambil ke kita Ambil ke kita Ambil 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 Dia terambil itu dia teranormal Kalau terjalan terus dapat dia dalam bot itu begitu hitam Tapi ada dapat dia akan ke ujung Bot kayak di pasar ilmu begitu Ambil Lo dapat dia akan ke ujung di atas Ada dapat dia ambil ketiga Ambil Kenapa ambil Ambil Pertanyaan saya kenapa ambil Karena Uang Dia punya nilai Karena dia berharga Ambil Meskipun dia sudah ke dalam sampah Maka kalau kita tersebut Mau masuk kamar mandi Mengalui modul Enggak Sudah menolong kita Tahan Mau bilang kepada Bapak-Ibu Kita semua juga sama dengan modul Kita pernah jatuh dalam dosa Kotor Jijik Tapi karena kita juga bernilai dan berharga Tuhan ambil 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 Kita semua punya masa lalu sama Dan dulu yang unik Tapi kita berharga Dan Tuhan masih ketat Ambil Tuhan ambil Kita semua Ambil Ambil Maka yang satu bilang Kepada yang lain Tuhan Bila Setiap kita berharga Kenapa kita berharga Makanya terkadang Kalau menjadi skurga Postural di rumah rumah Betul Kenapa tentu memastoral Karena kau kemampuan Kau berharga Sehingga itu Kau harus jemuk Ambil 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 Kalau menjadi skurga Tuhan di rumah Tuhan 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 Begitu Dan Jemaat Kristus Aja Begitu Berharga Ambil 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 Kalau kita begitu berharga Kehidupan Tuhan Jangan kita mempermalukan Ambil 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 jadi terakhir Sebentar juga ada seorang anak yang dibatis Dari bahwa burus dan pembunuhnya aneh ya Nah, nanti yang lebih praktis Semalam sudah disampaikan dalam perjalanan bahwa Besok di kemudian hari kalau tumpah nama nikah Ini bukan anak-anak yang tinggal di Jawa Sekalipun di sini ada dengan Jawa Tapi kalau di luar sana di bahwa tetap sama Di betong semuanya, tabel akan kudus Situ putih dalam bermain, dalam hampir Semuanya bersama di betong Agar nakal-nakal Dan kemudian hari anak ini yang nakal sedikit terus tetangga Ada cubi, jangan marah Dan nakal sedikit terus ada pemuda yang lewat Jangan marah Karena ketika anak-anak kita dibatis Biasanya diminta untuk keluarga berdiri dan melaku Tetapi juga Jemaat biasanya diminta untuk berdiri dan bertanggung jawab untuk berkembang lagi Makanya Jemaat juga bertanggung? Jemaat Bicara dulu Begitu ya Kita ingin saya sampai Tuhan Yesus berterkati kita semua Untuk kita sekali lagi Tidak ada yang spesial di muka bumi Kita semua sama Kita spesial, kita berharga Meskipun dulu kita pernah jadi Tidak buat Tapi Tuhan menganggap Amin Tidak